Hai bunda Disini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar ibu bersalin Ketika bunda sudah memasuki masa persalinan, apa saja sih kebutuhan dasar ibu bersalin? Yuk kita simak yuk Kebutuhan dasar ibu bersalin itu ada kebutuhan nutrisi, kebutuhan posisi persalinan, kebutuhan pengurangan rasa nyeri Kebutuhan hijin dan kebutuhan istirahat Yuk kita simak satu persatu ya bunda Pertama adalah kebutuhan nutrisi Disini bunda dianjurkan makan dalam porsi kecil atau mengemil setiap jam sekali Karena lebih mudah dicerna daripada hanya satu kali tapi porsi besar Selain itu bunda dianjurkan makan makanan yang mudah dicerna dan makanan yang berenergi Misalnya roti, sup, buah, madu, cracker, agar-agar, dan nasi tim Yang kedua, kebutuhan posisi bersalin Disini bunda bisa memilih posisi bersalin yang nyaman untuk bunda Posisi bersalin yang pertama adalah posisi duduk atau setengah duduk Posisi setengah duduk dapat dilakukan dengan cara Kepala berada di tempat tidur membentuk sudut 45-60 derajat dan lutut lurus atau ditekuk Posisi duduk atau setengah duduk ini memudahkan bidan dalam membantu kelahiran kepala janin Dan memperhatikan jalan lahir terhadap robekan Posisi yang kedua, posisi merangka Posisi ini sangat cocok untuk bunda yang mengalami rasa sakit pada pinggang Mempermudah janin dalam melakukan rotasi atau perputaran kepala Serta peregangan pada jalan lahir Posisi yang ketiga adalah posisi jongkok atau berdiri Posisi jongkok atau berdiri dapat dilakukan dengan cara Berpegangan pada kursi atau tempat tidur Dengan kedua kaki ditekuk atau dibuka Posisi jongkok atau berdiri ini Dapat memudahkan penurunan kepala janin Memperluas panggul dan memperkuat dorongan untuk meneran Posisi yang keempat adalah posisi berbaring miring Posisi berbaring miring ini dapat bunda lakukan dengan cara Kaki bunda diangkat satu dan kaki satunya pada posisi lurus Posisi berbaring miring ini dapat memperlancar Aliran oksigen ke janin dapat memberi suasana rileks bagi bunda yang mengalami kelelahan Dan dapat mencegah terjadinya robekan jalan lahir Nah, ini yang perlu bunda perhatikan Hindari posisi terlentang Karena posisi terlentang mengakibatkan berkurangnya aliran oksigen ke janin Rasa nyeri yang bertambah Kemajuan persalinan bertambah lama Serta bunda akan mengalami susah bernafas Yang keempat adalah kebutuhan pengurangan rasa nyeri Bunda, nyeri persalinan adalah hal yang normal terjadi pada ibu bersalin Seiring dengan bertambahnya pembukaan dan kemajuan persalinan Maka, nyeri atau kontraksi rahim pun akan semakin intens atau kuat ya bunda Nah, teknik untuk mengatasi nyeri dapat dilakukan dengan metode sederhana Yaitu dengan cara kompres hangat Dengan cara memberikan kompres hangat pada bagian tubuh yang terasa nyeri Atau mandi air hangat Teknik mengurangi rasa nyeri yang kedua Yaitu melalui sentuhan atau pijatan Misalnya di bagian kaki, tangan, dan punggung Teknik mengurangi rasa nyeri yang ketiga Yaitu melakukan teknik relaksasi Seperti menarik nafas dalam selama 3 detik melalui hidung Tahan 5 detik Kemudian hembuskan, keluarkan melalui mulut Teknik relaksasi dapat dilakukan juga dengan cara Mendengarkan musik yang menyenangkan Atau menggunakan aroma terapi Teknik mengurangi rasa nyeri yang keempat Yaitu dengan cara Bunda mencoba lebih banyak bergerak Misalnya berjalan di sekitaran kamar Atau mengubah posisi tubuh Misalnya dengan duduk, jongkok, atau berdiri menyamping Yang keempat, kebutuhan hijin Kebutuhan hijin Ada buang air kecil, buang air besar, dan mandi untuk ibu bersalin Disini bunda dianjurkan buang air besar Atau buang air kecil sendiri ke kamar mandi Atau menggunakan wadah penampung Di tempat tidur dengan bantuan keluarga Bunda dianjurkan buang air kecil setiap 2 jam sekali Atau jika kandung kemih bunda terasa penuh Agar dengan kosongnya kandung kemih Tidak menghambat kontraksi rahim untuk kemajuan persalinan Bunda juga dianjurkan mandi Untuk memperlancar peredaran darah Relaksasi dan untuk kenyamanan bunda Yang kelima adalah kebutuhan istirahat Selama proses persalinan berlangsung Kebutuhan istirahat bunda tetap harus terpenuhi ya bunda Istirahat selama proses persalinan yang dimaksud adalah Dengan cara bunda mencoba rileks tanpa adanya tekanan emosional dan fisik Hal ini bisa bunda lakukan ketika tidak ada mules atau kontraksi Atau di sela-sela kontraksi Bunda bisa berhenti sejenak untuk melepas rasa sakit akibat kontraksi rahim Dengan cara makan dan minum Atau melakukan hal yang menyenangkan lain untuk melepas lelah Dan apabila memungkinkan Bunda dapat tidur jika mengantuk Namun ketika sudah pembukaan lengkap dan mengejan Bunda tidak dianjurkan untuk mengantuk Agar kontraksi rahim kuat dan mempercepat proses persalinan bayi ya bunda Nah melahirkan si kecil adalah momen yang tidak akan pernah terlupakan bagi seorang ibu Semangat ya bunda Semoga persalinan bunda dan si kecil aman, lancar Serta selalu diberikan kesehatan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya